Ada dugaan-dugaan itu juga memang, selain apa yang disampaikan oleh Pak Didi, tapi ada juga memang beberapa pihak yang mencoba mengaitkan ini dengan Pilpres 2019. Dugaan di 2018, Pilpres 2019, apalagi di situ kemudian ada sekalian ini, Bang Didi ya, bahwa salah satu ex-direktur keuangan itu berada di dalam tubuh KSP atau istana, Pak Hari Prasetyo. Bagaimana meluruskan ini atau menjelaskan ini, Pak? Ya, saya kira kalau orang enggak paham datanya, enggak tahu informasinya, pasti menduga-duga. Karena begini, kenapa tahun 2013 Jiwaseraya bisa mengeluarkan produk saving plan? Karena dia sudah make up laporan keuangan, pemerintah memberikan kepada dia keistimewaan ketika dia melakukan revaluasi. Biasanya itu standarnya 15%, tapi pemerintah memberikan dia 100%, sehingga asetnya besar, sehingga dia diberi kesempatan melakukan JSAping Plan. Lalu kenapa 2018? Karena jatuh tempo. Jadi diluncurkan 2013, itu jatuh tempo 2018. Jadi bukan dimulai masalah ini 2018, kankernya meledak 2018. Jadi jangan dibalik-balik nih logika berpikir. 2013 diluncurkan dengan apa? Modelnya tiap tahun boleh di, apa namanya, mereka dapat keuntungan. Jatuh temponya 2018. Jadi tidak hanya tiap tahun sudah jatuh tempo, 2018 jatuh tempo yang paling besar. Disitulah terbukti, tidak ada uangnya. Ya. Jatuh temponya hanya... Bukan, 2018 itu ibarat bisul pecahnya 2018. Jadi kalau dikaitkan dengan pilpres ngawur. Kalau menurut saya. Karena bisul itu pecah 2018. Bukan borok ini dimulai 2018, biar jangan salah kita melihatnya. Jadi 2013, mereka meluncurkan JSAping Plan dengan memberikan kepastian keuntungan 9-13%. Ini sudah mismatch. Tidak boleh, itu melanggar OJK. Ya melanggar peraturan gitu loh. Kenapa? Pada 2016, dia berhasil mengumpulkan premi sebesar 17,6 triliun. Ini bencana. Karena premi ini harus diinvestasikan dan dia harus dapat keuntungan lebih besar dari situ untuk membayar kepada nasabah. Klaimnya. Klaim itu jatuh tempo tiap tahun. Gitu loh. Jadi kenapa tadi saya sebut 2016? Karena disitulah terbesar dia berhasil mengumpulkan premi. 17,6 triliun. Lalu dia harus bayar. Jatuh temponya 2018. Tidak sanggup bayar. Kenapa? Uang yang dia dapat ini diputar pada saham-saham. Saham-saham yang ngawur, saham gorengan. Ada BUMN, BUMD, dan swasta. Swastanya cuma di bawah 10%, Pak. Kebanyakan itu saham-saham BUMN dan BUMD. Ini kecurigaan kita. Kenapa ditaruh di sana? Itu bukan saham tier 1, bukan beta 1. Fund managernya juga di bawah tier 1. Supaya ini bisa terus dipoles. Dimainkan angkanya. Sehingga laporan bukunya bagus terus. Itu dia. Jadi ketika mau dapat waktunya, dia goreng di saham 300 jadi 600. Jadi seolah-olah untung. Padahal itu uang tidak bisa masuk. Dia jual bentuk saham, tidak ada duitnya. Gimana dia mau jual 6 triliun misalnya? Pada satu ketika untuk mengembalikan duitnya. Tidak ada, tidak bisa. Jadi ini kompleks sekali. Ini kejahatan terorganisir. Dan di sini kita melihat, saya setuju. Jangan cari kambing hitam. Kambing hitamnya yang mengerjakannya di dalam. Itulah kenapa. Ini yang kita kesalkan. Kenapa BUMN, OJK, hanya sebatas surat menyurat. Eh, mana laporanmu? Lihat begini. BPK juga begitu. Walaupun BPK, Menteri yang lalu, 2018 sudah meminta audit investigasi. Dan hasilnya direksi diganti. Gitu loh. Tetapi ini yang perlu kita apa? Karena tidak ada undang-undang pengawasan asuransi ini Pak. Industri asuransi. Ini yang perlu kita pikirkan. Supaya, apa? JS Shipping Plan itu murni ponzi scheme. Skema ponzi. Gali lubang, tutup lubang. Jadi ketika 2018, dirut yang sebentar yang menggantikan Pak Henry Aman itu, melihat kondisi sudah babak belur begitu, dia bilang, kami default. Gagal bayar, Rp850 miliar. Langsung diganti. Kenapa? Langsung ambruk. Tidak ada uang cash masuk lagi. Premi baru. Sehingga tidak bisa dia menutupin yang jatuh tempo. Itulah kenapa 2018 puncaknya. Bukan kongkali-kongnya terjadi 2018, 2018 untuk 2019. Bisulnya pecah 2018. Jadi kalau ada yang menari-nari dengan pilpres, ngawur. Baca dulu datanya. Gitu lho. Okay. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. selamat menikmati